Intro Sebagai strategi dalam penjagaan terorisme, khususnya di lingkungan pendidikan, BNPT tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor pada Senin 15 Agustus 2022. Untuk itu, Kepala BNPT beserta jajaran hadir dalam kegiatan ini. Penanda tangan diwakili Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Deddy Sambowo, beserta Wakil Rektor IPB. Kerjasama antara BNPT dan IPB merupakan langkah strategis, mengingat IPB adalah perguruan tinggi pertanian terbaik di Asia Tenggara. Salah satu ruang lingkup kerjasama antara BNPT dan IPB adalah pelatihan agribisnis oleh IPB kepada mitra deradikalisasi. Hal ini akan menunjang perjalannya program kawasan terpadu Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi. Kemudian kami juga melakukan transformasi pembangunan kesejahteraan. Nah inilah yang tentunya secara spesifik nanti mungkin ini ada sesuatu yang dapat kita kolaborasikan antara BNPT dengan IPB. Terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Bersamaan dengan program deradikalisasi kami yang bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan kepada XNAPITER. Kami membuka kawasan terpadu Nusantara. Jadi dengan lokasi-lokasi yang kita mohonkan kepada perutani, kepada kementerian, disitulah nanti kami ingin melakukan aktivitas tentunya kerjasama spesifik dengan IPB seperti itu. Profesor Arof Satria sampaikan apresiasinya terkait kerjasama ini. Pihaknya nyatakan kesiapannya untuk membantu membina para mitra deradikalisasi di bidang pertanian. Untuk di BNPT. Dan kami menyambut gembiraan ini kemenangan kerjasama ini tidak hanya berkaitan saja dengan kemaiswaan pendidikan antiterorisme dan juga kita berkaitan dengan soal bagaimana pertanian sebagai salah satu jalan keluar bagi para mantan-mantan teroris yang saya kira perlu untuk dibina dan IPB selalu siap untuk bisa mendampingi mereka yang sudah dibina oleh BNPT. Kemudian untuk dari aspek ekonominya, IPB siap membina untuk bidang pertanian. Mereka yang mongga dengan kerjasama ini, komunikasi dan kerjasama yang dengan antara IPB dan BNPT bisa berjalan dengan baik. Selain penanda tanganan kerjasama, Kepala BNPT beserta jajaran juga lakukan peninjauan ketaman agribisnis dan teknologi IPB yang merupakan kawasan inovasi dan pengembangan agribisnis yang nantinya menjadi tempat eksnapiter lakukan pelatihan dalam program KTN. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, dapat saling mengisi dan memujudkan ketujuan yang sama yakni memberantas radikalisme, intoleran, serta dapat tercipta Indonesia yang damai dan harmoni. Terima kasih.